mohon izin nanti videonya di upload di YouTube ya Oke jadi kan sebelum saya USG cerita bahwa memang sebelumnya pernah batu mempedu dan sudah ditangani spesialis penyakit dalam waktu itu kemudian mungkin beberapa kali ya ke sana trap termasuk USG terakhir itu katanya sisa berapa cm waktu itu dua milik ya oke nah kemudian tadi eh apa eh saya sudah USG dan ternyata itu panjangnya bertambah itu jadi 1,9 cm hampir 2 cm ini tentang kesederhanaan keseimbangan toleransi dan akulturasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian salam sehat salam bahagia kali ini kita akan bincang bincang mengenai batu empedu batu empedu atau kolelitiasis merupakan salah satu penyakit gastrointestinal yang paling sering dijumpai insiden kolelitiasis meningkat seiring dengan pertambahan umur terutama pada umur lebih dari 40 tahun sebagian besar kolelitiasis adalah asimptomatik atau tidak bergejala dan hanya 10-20 persen yang simptomatik dalam waktu 5-20 tahun setelah didiagnosis teman-teman yang berbahagia batu empedu adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras yang dapat terbentuk di kantung empedu sementara itu kantung empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir di sisi kanan perut tepat di bawah hati dan kantung empedu menampung cairan pencernaan yang disebut empedu yang dilepaskan ke usus kecil sistem empedu terdiri dari kantung empedu dan saluran yang terhubung dengan secara umum ada dua fungsi empedu bagi manusia fungsinya dalam pencernaan adalah membantu pengurian remat penggunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam pengeluaran saksisa metabolisme dari dalam tubuh teman-teman semua ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko batu empedu diantaranya perempuan berusia 40 tahun atau lebih tua memiliki kelebihan berat badan atau obesitas tidak banyak bergerak sedang hamil sering makan makanan tinggi lemak sering makan makanan tinggi kolesterol sering makan makanan rendah serat memiliki riwayat keluarga dengan batu empedu mengidap diabetes memiliki kelainan darah tertentu menurunkan berat badan dengan sangat cepat minum obat yang mengandung estrogen dan memiliki penyakit liver penyebab terbentuknya batu empedu diduga muncul akibat endapan kolesterol dan bilirubin di dalam kantung empedu endapan tersebut terjadi akibat cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebih yang dihasilkan akibat gejala utama batu empedu adalah nyeri di bagian kanan atas atau tengah perut yang muncul secara tiba-tiba sakit perut juga dapat disertai dengan gejala lain seperti mual muntah gila napsu makan pencing berwarna gelap penyakit mah dan biarin teman-teman yang berbahagia jika penderita mengeluhkan gejala yang cenderung ke arah polilithiasis maka akan dilakukan pemeriksaan fisik dan beberapa pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah pemeriksaan usb pemeriksaan ctsk dan MRI abdomen tujuan pengobatan polilithiasis adalah mencegah terbentuknya batu empedu mencegah sehingga batu bertambah besar dan menimbulkan gangguan namun jika polilithiasis sudah menimbulkan gejala maka dokter biasanya menyarankan dilakukan tindakan berupa lithotripsi atau pembedahan dengan pembedahan oleh sistem teknologi nanti lihat di TV gue ini duduk di sini udah mulai mulai itu udah mulai itu tapi di bawah tapi ini harus bener-bener nepasnya kalau enggak 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 bisa kelihatan ya hai tuh eh iya tuh itu batunya salit kelihatan ini masih di video kan tarik nampas tuh ini lebih jelas tuh batu datu itu batunya batunya tuh jelas ya aduh nih jadi tadi bayangannya ini udah jelas ini 1,93 ya jadi eh empedunya ini muka juna Hai pan patu batunya 1,93 itu karena berhenti makanan obatnya nggak boleh berhenti tapi sebelum bener-bener sembuh tuh lihat tuh tarik nampas coba ini jelas tuh nampas biasa coba kayaknya dia kalau nggak nampas malu lebih kelihatan lucu ini mah tuh lihat kelihatan lebih jelas kalau dia nggak nampas biasanya harus nampas ini mah nggak bentuk kan tuh tuh betul nah tarik nampas sedikit sedikit aja ya nah itu betulnya tuh oke oke setiap sekolah iya masih bisa hai 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 itu betulnya tuh melayang sebelum saya usg cerita bahwa memang sebelumnya pernah batu mempedu dan sudah ditangani spesialis penyakit dalam waktu itu kemudian mungkin eh beberapa kali ya kesana trap termasuk usg terakhir itu katanya sisa berapa senti waktu itu hai hai dua mili ya oke nah kemudian tadi eh apa eh saya sudah usg dan ternyata itu panjangnya bertambah itu jadi satu koma sembilan senti hampir dua senti tuh ya itu berapa ini Pak berapa lama tuh berhenti makan obat satu tahun lebih ya hampir dua tahun ya dua tahun jadi bisa dibayangkan selama berhenti makan obat dua tahun itu dia bertambah dari 0,2 mili menjadi eh kalau 1,9 berarti sekitar 19 mili jadi jadi tadinya dua mili menjadi 1,9 senti hampir dua senti ya 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 Nah sekarang gejala yang dipaling dirasakan apa sakit ya muam Oh sedikit kemarin kemarin puasa ya masih masih puasa jadi tadi malam sudah nggak kuat puasa jadi begini eh eh iya pasti kalau punya kalau periksa biasa dia tidak ditelusur dari belakang sejarahnya itu pasti dikiranya lambung ya padahal kan gejalanya hampir sama padahal ada batu empedu jadi gejala batu empedu itu sama cuma bedanya kan ada sakit tuh sakit sakitnya terus-menerus bisa itu ada mual juga bahkan bisa muntah ya nah sekarang yang paling penting ini pengobatan ya nanti saya kasih obat untuk membantu menghancurkan batu empedunya kemudian yang kedua nih makanan jadi makanan usahakan bebas lemak aja bisa nggak bisa nggak nah ibunya nih yang masak kan yang ngasih makanan siapa nah bala-balanya resep bala-bala bala-balanya dipais we jangan digoreng itu bisa nggak ya bala-bala di di kukus gitu bisa nggak bala masih bala-bala nggak namanya kalau bala-bala di kukus eh kalau kukus ya jadi memang itu yang penting ya Bu ya kurangi makanan berlemak karena itu kalau karena kan eh apa empedu ini kan untuk mengolah lemak nah ini lagi sakit dia nah jadi kalau banyak lemak tersiksa nah timbulah mual dan seterusnya gejalanya mual bahkan bisa muntah pusing nanti tuh lemes gitu nafsu makan nggak ada nah disamping mengurangi lemak yang penting juga banyak makan sayur sayuran yang banyak serat sayur bayam paria bonteng nangka buncis kacang-kacangan ya makan nah jalan keluar yang ketiga kalau kalau seneng kayak ikan silahkan tapi dipais di kukus dipais ya dipais deh ayamnya juga bisa sih sekali-sekali dipais yang penting kurangi aja yang tadi digoreng ditumis sayurnya di bening dilalap sayur dilalap suraung gitu kemangi itu itu bagus itu obat ya nah jadi eh olahraga jangan jangan sangat ramah harus olahraga olahraga untuk supaya badan kita fit melawan melawan penyakit lebih bugar gitu ya nah jadi olahraga minimal jalan kaki atuk sehari 30 menit jalan di tempat walking walking gitu ya di ruangan senam 30 menit ya nanti saya kasih obat terus ada yang mau ditanyakan yang penting obat ini yang penting obat teratur jadi nanti sepakat nih mau dikasih obat berapa hari untuk empedunya kan harus kalau kontrol harus USG ya kesini lagi mau berapa hari gitu nggak boleh jangan putus obat lagi kalau putus obat nanti membesar kalau semakin membesar itu nggak bisa lagi itu harus di operasi kecuali kalau contohnya sekarang mau di operasi lebih bagus nggak nggak ada rencana operasi ya udah pakai obat aja 20 hari 20 hari nanti saya kasih jadi nanti di obat itu ada buat membantu menghancurkan batu empedu kemudian ada buat mual juga ya nyeriin apa nih iya semuanya semuanya ada di situ iya bu ya besok puasa lagi aja ya kita buka deh karena buka daripada nyeriin iya sebenarnya kalau buka juga nggak ada pengaruh memang lamun buka nyeriinah hilang nggak iya anggar karena bukan penyakit lambung itu batu empedu jadi si empedunatnya itu jadi kalau tidak puasa juga rugi iya nggak apa-apa lah yang penting sekarang sudah saya juga dibantu sama bapak tadi karena bapak bilang dulu pernah batu empedu nah jadi saya kan harus berpikir wah ada batu empedu nih badannya juga kelihatan gemukan banyak lemak ya udah kita WSG ya Alhamdulillah ini sudah asan ya silahkan buka nanti saya kasih obatnya di luar maka ya sehingga namang selamat berbuka ya bu ya ya makasih dong sama-sama cerita yang penting berusaha ya bes hahaha mb mb mb